Halo workout lovers, welcome back to my youtube channel Hari ini masih seputaran karbohidrat, Lucia akan membahas tentang kalian yang sudah berhenti makan nasi Tapi tetap masih gemuk juga, tetap masih punya lemak di mana-mana Dan kali ini Lucia bakalan menjawab, kenapa sih kalian sudah stop asupan karbohidrat melalui nasi Tapi kalian kondisi tubuhnya masih gitu-gitu aja Jadi terus nonton video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Banyak orang berpikir bahwa tidak makan nasi akan membuat mereka cepat untuk menurunkan berat badan Sebenarnya Lucia juga tidak bisa bilang kalau itu salah sih ya Karena memang stop nasi itu benar-benar mengkat asupan karbohidrat di dalam tubuh kita Stop makan nasi juga nih guys bisa mempercepat proses penurunan berat badan Nah di video Lucia yang sebelumnya tentang mitos atau fakta itu Si nasi putih itu, nah disitu juga Lucia sudah jelaskan kenapa asupan karbohidrat yang berlebihan mempersulit proses pembakaran lemak Bahkan dia bisa malahan jadi penimbun lemak di dalam tubuh kalian Nah jadi untuk kalian yang belum nonton video Lucia ya tentang mitos atau fakta nasi putih itu Kalian bisa nonton dulu Terus setelah itu guys Nasi yang adalah salah satu sumber karbohidrat ini Kalian sudah stop untuk mengonsumsinya Tapi berat badan kalian masih segitu-gitu aja Atau bahkan sama sekali tidak ada perubahan Lemak masih ada di mana-mana Wah ini nih yang bikin Lucia sangat ingin bertanya pada kalian nih guys Jadi yang Lucia mau tanyakan nih bagaimana dengan sumber karbohidrat lain yang masuk ke dalam tubuh kalian Terus apakah asupan karbo kalian yang selain si nasi itu masih tinggi juga Guys Lucia mau kalian flashback lagi mengingat-ingat dan mengecek ulang lagi Apa aja sih sumber karbohidrat yang kalian konsumsi selain nasi putih Apakah asupan karbohidrat kalian ini ternyata masih tinggi walaupun kalian tidak mengonsumsi nasi putih Yuk guys kita lihat ya aneka makanan yang memiliki karbohidrat tinggi selain nasi Oke Disini ada aneka makanan dari tepung Ya kalian mulai dapat pencerahan nih kan Mie, kue tiaw, bihun, adonan gorengan, berbagai jenis kue Terus roti, pempek juga Siapa nih yang suka makan pempek, shomai, bakso, bahkan pasta pun juga guys Terus adonan pastri, kulit pangsit dan pokoknya lain-lain yang serupa dengan itu Kalau kalian masih tinggi konsumsi karbohidrat selain nasi tapi kalian di luar masih jajanannya itu ya sama aja juga guys Belum lagi setelah kalian makan makanan olahan tadi Ada juga pasti setelah makan harus minum nih kan guys Berbagai minuman yang mengandung gula tinggi itu juga dapat memicu berat badan kalian itu tidak turun-turun bahkan tetap stuck disitu-situ aja Contohnya minuman-minuman kemasan Abis makan mie, kue tiaw, pempek, shomai terus minumnya minuman kemasan Terus minuman bersoda juga Ada juga teh atau kopi tapi yang pakai gula Terus jus buah, udah di jus buahnya tapi masih ada tambahan gula lagi Terus ramuan bubuk kayak jamu-jamu Tapi disitu juga ada tambahan gula Terus madu juga nih guys Madu juga manis dan itu ada ekstrak gulanya juga disitu Jadi Sebenarnya mengurangi asupan karbo itu artinya Mengonsumsi karbohidrat secukupnya Sesuai dengan kebutuhan tubuh kita aja Itulah tadi asupan-asupan karbohidrat lain Di luar nasi yang bisa memicu penimbunan lemak di dalam tubuh kalian Guys gula dan tepung itu bukan cuma buat berat badan kalian stuck Dan juga bahkan buat menimbun banyak penyakit di dalam tubuh kalian ya Tapi gula dan tepung itu juga merupakan faktor pendukung kulit cantik kalian itu Menjadi berkurang cantiknya Ya guys kalian tahu pasti ada yang belum tahu kalau gula itu Menjadi salah satu faktor yang membuat kulit wajah itu cepat keriput Karena ketika kita mengonsumsi gula yang berlebihan ya Bukan cuma keriput aja Tapi juga kulit kita tuh menjadi kendur Itu memicu kulit kita menjadi kendur Itulah kenapa kalian sudah tidak olahraga Tapi asupan gulanya tinggi Wah kalian benar-benar luar biasa Belum lagi udah minumnya yang gula tinggi Terus makannya juga tepung-tepung Guys sebenarnya tepung terigu ataupun tepung jagung itu juga membuat insulin naik Nah ketika insulin naik adalah hormon stres di dalam tubuh kalian itu ya berkecamuk lah Di situ nantinya akan memicu munculnya jerawat kulit kusam ya Faktor-faktor itulah yang membuat kalian tetap gemuk Tapi kulit kalian juga ikut-ikutan tidak sehat Jadi buat kalian tim anti makan nasi Gimana kalau lu siap ganti aja Kalian tetap boleh makan nasi Terus tapi asupan nasinya kalian kurangi Dan yang paling penting kalian anti terhadap makanan-makanan olahan Dan juga minuman-minuman manis yang tadi lu siada jelaskan Tapi buat kalian yang benar-benar pengen stop sama sekali untuk makan nasi Kalian juga harus stop untuk mengonsumsi-mengonsumsi makanan-makanan yang tadi lu siada sebutkan Terus minuman-minuman yang mengandung gula berlebih tadi Dan kalian bisa mengganti karbohidrat kalian dengan mengonsumsi lebih banyak sayur Sayur-sayuran, minum air putih Dibandingkan kalian harus minum minuman manis yang mengandung gula berlebih Dan juga kalian bisa ganti dengan karbok kompleks dem pastinya Tapi kembali lagi nih Sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kalian Jangan berlebihan Gula dan tepung memang berbahaya bukan untuk tubuh aja Tetapi untuk kecantikan kulit kita kan guys Nah untuk itu Lucia selalu berolahraga Dan selain berolahraga Lucia juga rutin untuk menjaga merawat kecantikan kulit tubuh Lucia Eh asik Dengan menggunakan produk-produk dari Scarlett Face care yang Lucia gunakan adalah dari Scarlett Ini Brightly Ever After Cream Day and Night Karena wajah Lucia lagi bagus-bagusnya Lucia menggunakan yang Brightly Tapi kalau kalian misalnya kulitnya berjerawat Kalian bisa gunakan yang Acne Cream Kalau lagi berjerawat ya gunakan Acne Tapi kalau nggak berjerawat gunakan yang Brightly Nah kandungan di dalam si Ever After Cream Day ini Adalah glutathione yang membantu kulit tampak lebih cerah Terus ada Rainbow Alga yang mencerahkan kulit dan membantu menyamarkan noda hitam di wajah Setelah itu ada juga Ceramide yang membantu menjaga kulit dengan menciptakan lapisan pelindung atau epidermis Yang membantu mengunci kelembaban kulit Terus Aqua Peptide Glow yang membantu kulit tampak lebih bercahaya Seperti ini Dan juga nah kandungan yang berbeda Tapi tetap bermanfaat Untuk Cream Nightnya ini Ada mengandung Green Shafiar Yang menghidrasi kulit Terus ada Pour Away Menyamarkan tampilan pori-pori besar Buat kalian nih yang berpori-pori besar Terus ada Hexa Peptide Edge Yang membantu Mengencangkan kulit dan menyamarkan garus damps Garis-garis halus pada wajah Nah itu tuh tadi tuh efek dari gula yang berlebih tuh Kerutan dan garis-garis halus muncul di wajah Lucia selalu pakai Brightly Ever After Cream Yang naik menutrisi kulit Lucia selama Lucia tidur di malam hari Untuk produk-produk dari Scarlett sendiri nih guys Kalian bisa dapatkan dimana saja di kota kalian Terus juga Scarlett produk-produknya ini harganya sangat terjangkau Buat kalian dari kalangan manapun Kalian bisa tetap menggunakan produk-produk dari Scarlett dong pastinya Workout lovers itu dia alasan kenapa kalian sudah stop makan nasi Tapi kalian tetap gemuk Karena asipan karbohidrat yang menyelinap masuk ke dalam tubuh kalian itu Bukan cuma nasi yang kalian sudah stop aja Tapi juga makanan-makanan olahan Makanan-makanan bergula tinggi dan lain sebagainya Nah di video Lucia berikutnya Lucia bakalan membahas kalau kalian sudah stop makan nasi Kira-kira kalian harus makan apa ya Untuk menggantikan posisi nasi di dalam tubuh kalian Yang pastinya lebih aman dong ya Daripada makanan-makanan olahan tepung dan gula berlebih itu tadi Oke Workout lovers Sekian dulu video dari Lucia Ingat tetap like dan subscribe Jangan lupa subscribe yang paling penting Karena video next video Lucia bakal membahas tentang Karbohidrat yang baik yang bisa kalian konsumsi sebagai pengganti nasi putih Iya memang kalau kita makan Kadang-kadang kan kita gak suka sering gak nyadar kan ya Kalau kita udah stop makan nasi Tapi masih ternyata masih banyak yang kita makan selain nasi ya Lebih berbahaya lagi itu kan Tapi Tunggu ya Bentar-bentar Pakai ini dulu apa Krim Selalu itu selalu suka pakai ini Produk-produk dari Scarlet karena Baunya sama sekali tidak menyengat terus Teksturnya juga bisa langsung meresap gitu kan di kulit Itu kan udah off kan ya Terima kasih telah menonton